permasalahan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah ini termasuk masalah ijtihadi diantara ulama ahli sunnah wal jamaah disana ada beberapa permasalahan akidah yang itu termasuk permasalahan yang detail kalau fondasinya semuanya sempat tapi disana ada permasalahan detail dalam masalah akidah disini terjadi perselisihan diantara para ulama ahli sunnah seperti misalnya apakah Nabi SAW melihat Allah ketika diisra'kan ya ketika dimi'rajkan kemudian juga tentang masalah makhluk apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah ini ada khilaf diantara para ulama ada yang mengatakan makhluk yang pertama adalah Al-Qalam dan ada yang mengatakan makhluk yang pertama adalah Arsh yang mengatakan itu adalah Al-Qalam berdasarkan sabda Nabi SAW awaluma khalakallahu Al-Qalam yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam dan membacanya Al-Qalam disini awaluma khalakallahu Al-Qalam yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam yaitu Benat dan disana ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah Arsh karena di dalam sebuah hadith ketika Allah SWT menyebutkan tentang perintah Allah kepada Qalam untuk menulis segala sesuatu disebutkan di dalam lafad hadithnya saat itu Arshnya Allah berada di atas air artinya sebelum diciptakan diciptakan kalam sudah ada Arshnya Allah maka Allah Alam pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat yaitu Arsh ini lebih terdahulu dan dia adalah makhluk yang pertama makhluk yang paling besar makhluk yang paling tinggi ada pun sabda Nabi SAW ya awaluma khalakallahu Al-Qalam membacanya awaluma khalakallahu Al-Qalam ya ketika pertama kali Allah menciptakan Al-Qalam jadi Al-Qalam disini di di Nasab ya bukan di di Rafa' sehingga mengartikannya bagaimana ketika pertama kali Allah menciptakan Al-Qalam maka demikian dan demikian jadi bukan dibaca Al-Qalam karena beda artinya kalau dibaca Al-Qalam InsyaAllah Al-Qalam iya baik cukup ya InsyaAllah jazakum makar setelah jawabannya dan penjelasan dan penjelasan selamat menikian ay